Qadhi Rabbil Jalil Hakim yang paling agung Yaitu Allah sendiri Tidak ada satupun kejadian Satupun perkara maupun kasus Yang akan lepas dari pengamatan Dan pengadilan Allah Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir Kita ampamanya sekarang kok Memang belum bisa Menemukan wahyu keadilan Secara paripurna Insya Allah kelak di akhirat Ya itu kita dapat keadilan yang sejati Karena hakimnya itu Hakim yang tidak bisa di Ya Jadi yang ini Masa di sokak Sakit nanti Betul seperti itu Nah ini saya ingin ke ayat yang ini dulu Ayat Waltandur Nafsun ini Orang harus memperhatikan Jadi ada namanya Muhasabatu Nafsi Instrospeksi diri Ini saya ada Saya quote lagi saya catat Muhasabatu Nafsi Darurah Instrospeksi itu Sebuah kedarurata Sebagai orang mu'min Kita harus sering Menginstrospeksi diri kita Dalilnya apa Pak? Ini surat Al-Hashr Ayat 18 Hendaklah setiap orang Memperhatikan apa yang ia perbuat Untuk hari esok Hari akhir Hasibu angfusakum Kapla angtu hasabu Hetong dirimu Sebelum kamu dihitung Itungan dipetani Awadeh metani Sokondur tokongisor Metani diri kita sendiri Sebelum diri kita dipetani Pak Coba dibuka Surah Al-Qiyamah Ayat 2 Wa la uqsimu bin nafsillawwamah Jadi Allah Ini keterangannya Kaula al-imam as-shaukani Kaula al-mujahid Wahiyya Allati talumu alama fatah Watandamu Jadi An-nafsillawwamah itu adalah jiwa Aku ber Apa Ber Apa Jiwa yang selalu menyesali Talumu itu menyesali Atas apa yang berlalu Kemudian dia Mengguratkan tekat Watalumu nafsuha alal syar Lima amil tahu Lima amil tahu Wa alal khairi lima lam tas taksir Jadi Jiwa yang ketika dia itu Berbuat Sesuatu Yang tercelak Jiwanya itu berkata Ngopo to Kok gue mau ngelakoni Ditakoknya terus Lima Amil tahu Kenapa engkau berbuat demikian Kalau berbuat buruk Bertanya seperti itu Ketika Berbuat baik Katakanlah kita baca Quran Lima lam tak taksir Lima lam tas taksir Kenapa Amal kebaikanmu itu Tidak engkau perbanyak Inilah jiwa yang disebut Sebagai Lawamah itu Menjadi lebih menarik Kita dapat melalui Waktu ini Dengan Perenungan Terhadap masa lalu Menggali pelajaran Dari pengalaman yang Kita alami Tapi Tidak sekedar itu Jadi tidak cukup Kita hanya berdiam diri Dengan refleksi Nanti malam Merenung Ya Apa Muhasabah Tidak cukup itu saja Tapi Menghadapi tahun baru Itu kita perlu Melakukan Penyusunan Persiapan yang matang Untuk menghadapi Masa depan Yang penuh Ketidakpastian Apa ada Yang bisa memastikan Ada yang bisa Pasti enggak Coba Mungkin di khutbah Jumat Yang kemarin Sudah pernah saya Singgung Yang membuat Kita pusing Itu Ya tolah bala ilmi Yang membuat Kita pusing Itu apa Yang membuat Kita Pusing Kemudian Cemas Susah Gembira Itu apa 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 ibu Pikiran Ya mikir apa Mikir apa Biasanya kita pusing Itu pak Butuh Ya Mikir kebutuhan Sementara Kehidupan manusia Itu Hayatul insani Ibarotun Anil warok Kehidupan manusia Itu adalah Ungkapan Yang diwakili oleh Lembaran-lembaran Kertas Kehidupan manusia Itu adalah Ungkapan-ungkapan Yang diwakili oleh Lembaran-lembaran Kertas Kita Dulu Hadir ke dunia ini Kita dulu Lahir ke dunia ini Mencari Lembaran Kertas Langkah Akte Kelahiran Syahadatul Milad Kita mencari Akte Kelahiran Surat Kelahiran Lantas kita Tumbuh Dan berkembang Manusia tumbuh Dan berkembang Dari Playgroup Kemudian TK SD SMP SMA Bahkan Perguruan Tinggi Kita juga Mencari Disibukan Mencari Lembaran-lembaran Lembaran-lembaran Kertas Kalau kita sudah Sekolah Kita sudah Sarjana Golek Gawian Pak Toto Nyari Pekerjaan Cari kerja Itu juga Butuh Apa Kertas Cari SKCK Ya Ngumpulin Portofolio Berkas-berkas Sertifikat Rekomendasi Curat Lamaran Kalau sudah Dapat Pekerjaan Buku Rekening Kita Slip Gaji Kita Honor Kita Itu juga Ungkapan Dari lembaran-lembaran Kertas Kita mau Nikah Kita mau Menikah Aktun Nikah Itu juga Butuh Kertas Nikah Itu apa Aktun Nikah Itu warok Buku Nikah Itu kan Kertas Mau Beli Sepeda Motor Mau Beli Mobil Mau Beli Rumah Itu juga Lembaran-lembaran Kertas Sertifikat Rumah BPKB Mobil BPKB Motor Itu Lembaran-lembaran Kertas Ibu Dan Bapak Kita Ketika Sakit Pergi Ke dokter Dikasih Apa Kertas Resep Dokter Itu Kertas Pak Jadi Kertas Kertas Tadi Yang Mewakili Hidup-hidup Manusia Tadi Itu Membuat Manusia Seneng Membuat Manusia Susah Kertas Kertas Itu Bisa Bikin Manusia Seneng Bisa Membuat Manusia Susah Goro-goro Goro-goro Kertas Mau Tapi Ada Satu Kertas Warakotuna Al-akhirah Yang Tidak Usah Dicari Kertas Itu Ada Pak Syahadatul Wafah Yaitu Sertifikat Kematian Kita Hidup Ini Kan Gule Kertas Ngumpul Kertas Saya Sekolah Gule Ijasa Sekolah Lagi Gule Ijasa Apalagi Kita Yang Setiap Hari Gule Kertas Itu Pak Fokus Kita Kertas 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 Eh Kita Besok Punya Satu Kertas Oh Rasah Gule Kertas Moro